5 Negara Yang Pernah Menolak Etnis Rohingya Pada tahun 2015, dunia dikejutkan oleh berita tentang ribuan pengungsi rohingya yang terombang ambing di Laut Andaman dan Selat Malaka. Para pengungsi tersebut melarikan diri dari Myanmar, negara tempat tinggal mereka, karena mengalami penganiayaan dan diskriminasi. Penolakan terhadap etnis rohingya juga menimbulkan masalah moral dan hukum. PBB telah menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk mencari suaka dari penganiayaan. Berikut adalah 5 negara yang pernah menolak etnis rohingya. 5. India Penolakan India terhadap kedatangan pengungsi rohingya pada tahun 2017 terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara India dan Myanmar. India beralasan bahwa negaranya tidak ingin terlibat dalam konflik antara Myanmar dan rohingya. Penolakan India terhadap pengungsi rohingya menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari PBB. PBB mendesak India untuk menerima pengungsi rohingya dan memberikan mereka perlindungan. 4. Singapura Singapura secara konsisten menolak kedatangan pengungsi rohingya. Singapura beralasan bahwa negaranya memiliki wilayah yang kecil dan tidak mampu menampung banyaknya pengungsi. Singapura juga khawatir bahwa pengungsi rohingya dapat menjadi ancaman keamanan bagi negaranya. Penolakan Singapura terhadap pengungsi rohingya telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari PBB. PBB mendesak Singapura untuk menerima pengungsi rohingya dan memberikan mereka perlindungan. 3. Thailand Penolakan Thailand terhadap kedatangan pengungsi rohingya pada tahun 2020 terjadi di tengah meningkatnya aktivitas penyelundupan manusia di wilayahnya. Thailand beralasan bahwa negaranya tidak ingin menjadi tempat transit bagi para penyelundup manusia. Penolakan Thailand terhadap pengungsi rohingya menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari PBB. PBB mendesak Thailand untuk menerima pengungsi rohingya dan memberikan mereka perlindungan. 2. Malaysia Penolakan Malaysia terhadap kedatangan pengungsi rohingya pada tahun 2020 terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Malaysia dan Myanmar. Malaysia beralasan bahwa negaranya telah menerima banyak pengungsi rohingya dan tidak mampu menampung lebih banyak lagi. Penolakan Malaysia terhadap pengungsi rohingya menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari PBB. PBB mendesak Malaysia untuk menerima pengungsi rohingya dan memberikan mereka perlindungan. 1. Indonesia Penolakan Indonesia terhadap kedatangan pengungsi rohingya pada tahun 2015 terjadi di tengah krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Myanmar. Pada saat itu, militer Myanmar melakukan operasi militer di Rahine, wilayah tempat tinggal etnis rohingya. Operasi militer tersebut menyebabkan ribuan orang rohingya tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menolak kedatangan pengungsi rohingya karena khawatir akan menimbulkan masalah keamanan dan ekonomi. Indonesia beralasan bahwa negaranya tidak memiliki kapasitas untuk menangani pengungsi rohingya. Penolakan terhadap etnis rohingya oleh beberapa negara telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang serius. Ribuan pengungsi rohingya kini terdampar di laut atau hidup dalam kam-kam pengungsi yang tidak layak. Penolakan terhadap pengungsi rohingya juga menimbulkan masalah moral dan hukum. PBB telah menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk mencari suaka dari penganiayaan. Itulah 5 negara yang pernah menolak etnis rohingya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.